Saudara pemadaman kebakaran hutan di Perbukitan Danau Toba dilakukan dengan alat manual dan pompa air gendong. Kebakaran ini terjadi sejak pekan lalu dan telah merusak puluhan hektare hutan di sekitar kawasan Kabupaten Samusir dan Kabupaten Karo. Tim gabungan yang dipimpin oleh Manggala Agni terlihat memadamkan api yang membakar Perbukitan Danau Toba tepatnya di Desa Tongging. Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tim gabungan memadamkan api dengan kayu dan pompa air gendong. Api yang mulai marak pada Jumat kemarin sempat merambat ke pinggir jalan lintas sehingga membahayakan para pengendara. Dengan upaya seadanya tim gabungan berhasil memadamkan api pada minggu sore. Namun demikian tim gabungan tetap bersiaga mengingat musim kemarau api mudah menyala kembali. Lahan itu sekitar lebih kurang 30 hektare bang yang terbakar sampai saat ini. Bang ada kesulitan untuk pemadaman ini bang? Ya untuk kesulitannya memang satu adalah mengenai lokasi, itu kan terlalu curam. Mengenai yang kedua itu sumber air, itu agak sulit. Karena kami kan juga untuk pemadaman ini harus memakai yang namanya sumber air juga. Mengenai air dan lain sebagainya. Jadi agak sulit karena kita harus mengambil lagi ke daerah bawah gitu untuk mengambil airnya. Mungkin itu kesulitannya mas. Ditambah lagi dengan kondisi angin. Jadi saat melakukan pemadaman juga kami harus melihat kondisi angin. Karena pada saat memadamkan itu angin kadang sering berputar dan ya kencang seperti itulah. Kebakaran hutan di wilayah perbukitan dan otoba ini diperkirakan seluas 30 hektare. Warga diimbau untuk berhati-hati melintas di wilayah ini. Karena dampak api kebakaran dari bukit cukup mudah jatuh. Bagi warga dan pengunjung juga diimbau agar tidak membuang sampah puntung rokok di wilayah perbukitan. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!